Sebuah monumen unik pemirsa berdiri di kota Pati, Jawa Tengah. Monumen berbentuk ikan dibuat dari ribuan kenalpot brong atau kenalpot brisik sepeda motor. Sebuah monumen unik kini berdiri di tengah kota Pati, Jawa Tengah. Bukan hanya bentuknya yang unik menyerupai seekor ikan, juga bahan pembuatnya, kenalpot brong sepeda motor. Monumen unik itu diinisiasi oleh Polresta Pati, Jawa Tengah. Kenalpot brong atau kenalpot brisik sepeda motor merupakan barang sitaan satu anul lintas saat lantas Polresta Pati dalam operasi selama 4 bulan. 4.031 kenalpot brong sitaan dibawa ke perajin di desa Rendole, Kecamatan Marger, Jopati. Dengan ketelitian dan cita rasa seni, ribuan kenalpot brong dirangkai menjadi patung ikan bandeng raksasa yang unik dan menarik. Monumen berukuran 2 x 11,5 meter diselesaikan dalam 10 hari. Patung ikan bandeng raksasa diletakkan di jalan Panglima Sudirman sekitar alun-alun pati. Di mana ikan bandeng ini adalah merupakan khas pati. Kemudian bahan yang dibuat adalah dari kenalpot brong. Di mana hal ini untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar dalam menggunakan kendaraan termotornya, utamanya kendaraan raksasa 2, itu tidak menggunakan kenalpot brong. Desain ikan bandeng dipilih karena ikan bandeng merupakan oleh-oleh khas keobatan pati. Sejumlah lemak di pati juga mengambil bentuk ikan bandeng. Menurut saya ini jadi yang datu dan kreatif sekali ya, karena di daerah lain mungkin belum ada. Dan juga ini sebagai bukti bahwa polisi di kabupaten nanti ini memberantas kenalpot-kenalpot brong di masyarakat. Monumen dari kenalpot brong ini menjadi landmark tertip lalu lintas pengingat larangan penggunaan kenalpot brong di jalan raya. Peresmian patung ikan bandeng raksasa dilakukan berbarengan dengan deklarasi Jateng Zero Kenalpot Brong. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, N News, melaporkan.